Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian, New Normal adalah sebuah pilihan Walau berat, harus dijalani karena proses kehidupan harus terus berjalan New Normal merupakan pilihan dan harus berjalan di semua bidang Dan tak terkecuali di bidang pendidikan SMP Bustanul Makmur bersama Yayasan Pendidikan Islam Pesantren Bustanul Makmur II Mencoba melakukan simulasi untuk Anda semua Agar Bapak dan Ibu yakin tanpa was-was bahwa putra-putri panjenengan semua Berada di lembaga kita ini dalam keadaan aman Terima kasih telah menonton! 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 maupun di SMP Bhusanul Makpa. Terkait itu, Yayasan telah membentuk Satuan Gugus Tugas yang dikhususkan dalam menangani dan mencegah pandemi COVID-19. Pembentukan Satgas ini telah sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah serta dari Nahdlatul Ulama. Dan dalam pelaksanaannya, kami selalu didampingi oleh dinas-dinas terkaya seperti Puskesmas, pemerintah desa, maupun dari kepolisian. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, kita tetap mengedepankan esensi-esensi dalam pembiasaan pembentukan akhlakul karimah di Pondok Bhusantren dan juga dalam fasilitas, kita telah memaksimalkan dimulai dari penambahan jumlah tempat pencucian tangan serta penyesuaian dalam jumlah santri dalam asrama sesuai dengan konsep physical distancing. Untuk itu, kami berharap para wali santri tidak lagi khawatir, tidak lagi merasa bingung, para santri juga dapat menjalankan kegiatannya dengan tenang, merasa aman, dan juga semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam musibah, berbagai macam wabah dan tetap diberikan oleh Allah pertolongan dalam hal kesehatan dan panjangmu. Amin Ya Rabbul Alamin. Akhirul kalam, Wallahul muwafiq ila adwa miqarib, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yayasan membuat gugus tugas untuk penanganan, pencegahan COVID-19 di lembaga baik di pondok pesantren maupun di sekolah. Kemudian sekolah juga dan pondok pesantren menyiapkan fasilitas-fasilitas yang hubungannya dengan pembiasaan anak-anak dengan new normal life yaitu hidup dengan kenormalan baru, yaitu dengan membiasakan cuci tangan, sering-sesering mungkin, kemudian jaga jarak, itu semua kita tekankan, dipersiapkan untuk ini. Kemudian ini semua kita lakukan dengan tujuan meyakinkan semua wali santri, wali siswa bahwa putra-putri mereka di sekolah ini bersama kami dalam keadaan aman, sehat walau biasa. Kedatangan santri dimulai tanggal 13, di mana proses kedatangannya karena ini kenormalan baru, jadi tidak seperti normal-normal biasanya, mereka datang secara bertahap dimulai tanggal 13 itu kelas 9 putra, secara bertahap. Kemudian disusul sehari berikutnya tanggal 14, itu yang kelas 9 putra, baru dapat satu minggu berikutnya, kenapa ada jarak satu minggu dengan adik kelasnya? Karena mereka yang kelas 9 harus kita terapi dulu, kita doktrin dulu bagaimana dengan kenormalan baru selama satu minggu. Jadi setelah mereka merasa terbiasa dengan cara hidup dengan kenormalan baru, baru adik kelasnya menyusul tiba di satu minggu berikutnya, berarti sekitar tanggal 20 dan 21. Hari pertama perempuan, hari pertama laki-laki, terus berikutnya perempuan. Tentunya mereka datang dengan dokumen-dokumen kesehatan, baik dari proses mas, termasuk rapi tes dari bagi mereka yang dari luar kota, maju rapi tes. Jadi di Bustanul Makmur II, ini kami setiap membuat kebijakan ini berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yayasan-yayasan keluarga besar kami. Yang ini Bustanul Makmur Kebun Rejo, yaitu pusatnya, kemudian kami Bustanul Makmur II, Bustanul Makmur III ada di Tebuan, Bustanul Falah, kemudian Bustanul Makmur IV atau Bustanul Hidayah ada di Maron, dan Bustanul Makmur V ada di Jemisari, itu pondok takfid fi vilalil quran. Dan juga di dalam setiap yayasan ini memiliki unit pendidikan formal masing-masing. Jadi kalau di Bustanul Makmur I di Kebun Rejo itu, dari Taman Kanak-Kanak, Pekka, Pekka Kepi Jatuh Bantang, kemudian ada SDI dan MI Kebun Rejo, kemudian setingkat menengahnya itu ada Madrasah Sanawiyah atau NTS Kebun Rejo, kemudian SMP Ma'arif, dan jenjang atasnya ada Madrasah Aliyah atau NTS, dilanjutkan juga ada Institut Agama Islam Ibrahim, itu yang masih di Bustanul Makmur I, kemudian di Bustanul Makmur II ada SMP Bustanul Makmur, atau yang dulu dikenal SMP Unggulah, dan di Bustanul Fala atau Bustanul Makmur III ada TK Bustanul Fala, juga ada SMP Bustanul Fala. Dan di Bustanul Makmur V itu ada Pendidikan Anak Usia Dini, di Pondok I di Lalu Kepang. Jadi memang keluarga besar Bustanul Makmur ini berusaha mengediakan kebutuhan masyarakat untuk pendidikannya dari tingkat yang paling bawah, paling rendah, hingga perguruan tinggi. Bahkan satu jenjang pun memiliki beberapa jenis pendidikan, dan ini tugasnya untuk saling melengkapi, karena spesialisasinya akan berbeda. Nah, sehingga apabila ada yang ingin mengetahui tentang apa-apa saja, sekolah-sekolah apa saja yang tergabung dalam Bustanul Makmur, bisa datang langsung ke kantor yayasan kami, bisa di Kepun Tejil, bisa di Kaliputih, maupun di Terguan, seperti Kepun Tejil. Terima kasih. Bisa belajar lebih optimal bersamakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.